Intro Welcome to QnA by SyamorTV Nah mungkin udah gak asing lagi sama gue ya Ada gue Elvan disini Dan gue Maruhal Kita dari SyamorTV yang ada di Facebook Gak ada klik di atas nih cuy Iya gak ada klik di atas Facebook kan Pokoknya nanti ada di link deskripsi kalo mau liat video kita di Youtube ada juga Tapi kita dari Syamor nih Kita pengen yang seperti udah dijelasin kemaren Atau udah liat postingan kemaren Bahkan ada pertanyaan Beberapa hari lalu Beberapa hari lalu ya Beberapa hari lalu tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab Seperti kekristenan Jadi kita udah Menerima pertanyaan banyak banget ya Sekitar 30 udah gue hitung Ada di.. Misi kayaknya itu Kita sortir tapi karena terlalu banyak banget Ada di Facebook sama di Instagram Nah jadi Tanpa basa-basi ya kita langsung aja ke Baca pertanyaannya nih Tapi sebelumnya gue mau ngejelasin acara QnA ini akan terus berlangsung seperti ini Menjawab pertanyaan-pertanyaan Mungkin kedepannya bakal kasih topik Cuman Kita gak akan ada di Youtube Nah Dimana tuh berarti? Kita ada di Facebook nih Konten kayaknya hanya ada di Facebook Tapi kenapa ada di Facebook ya? Karena mau nyari pundi-pundi uang Oh iya padahal padahal Soalnya kita udah bisa Iya udah bisa monetisasi Buat untung lah Bikin setup lah Nih TV ini Kita pinjam studio nih Dari salah satu teman Nyewa ini Nanti gue kasih link podcastnya Kalau mau denger tentang pop culture Oke langsung aja Tanpa basa-basi Pertanyaan pertama Dari di Facebook Dari Irene KMP Gue yang bacain ya Di Alkitab ada larangan makan darah Tapi kenapa dimakan? Ternyata tanya Nah kayak kemarin nih kasus napi nadar Melayam napi nadar Dua ekor 800 ribu Emang iya loh penurutnya Iya anjir Yang Apa namanya Lu cuci tangan aja dihitung Padahal satu potong sebenarnya 45 ribu Iya jadi sebenernya kan kalau masalah Pelarangan makan darah tuh emang Semacam kayak win-win solution Dari Antara peraturan Yahudi sama Orang-orang Kristen Jadi Sama orang-orang Kristen yang non Yahudi Jadi kan Sebelum Yang disebut Sinoda Yerusalem I Sinoda Yerusalem I tuh Ada di Kisah Rasul 15 Nah Sebelum ada Sinoda Yerusalem I Orang Kristen dibagi jadi dua golongan Orang Kristen yang Yahudi sama orang Kristen yang non Yahudi Wow Sebenernya kalau sekarang lebih dibagi-bagi banyak lagi ya Kalau gue pakai gini gimana ya? Oh iya boleh nih Rabbi kita Rabbi Supaya Sohi Sohi Kosher Nah Dibagi jadi dua golongan Terus Yang orang Kristen Yahudi dia masih Melaksanakan Peraturan Taurat Kayak misalnya gak boleh makan ini Gak boleh makan udang Kayak gereja Atvin ya? Ya kurang lebih mirip Terus gak boleh makan darah Gak boleh makan jeruan Kalau orang-orang Kristen Yunani mereka Kan sulit untuk melaksanakan itu Dan mereka juga Sama orang-orang Kristen Yahudi Dipaksa untuk Melakukan Tradisi-tradisi Taurat Dia bilang Lu kalau misalnya mau selamat Berarti harus ikut Yang tradisi kita dong Kan ini kan Kristen bagian dari Agama kita Begitu Nah Akhirnya Disinode Yerusalem Oleh para rasul Ditetapkanlah win-win solution Oke deh Yang orang Orang Kristen Yahudi boleh aja Melaksanin kayak gitu Tapi Bukan karena Keselamatan Jadi lu gak makan Babi gak makan Apa segala macem Bukan gara-gara untuk mendapat keselamatan Tapi udah sekedar itu yang tradisi lu sendiri aja Nah orang-orang Kristen yang non Yahudi Hanya Dilarang untuk makan Darah saja Dan hewan yang mati di cekik Atau segala macem Hewan yang mati di cekik Maksudnya makan darah gak boleh ya sebenernya Nah Kalau masalah gak boleh atau enggak Kalau di gereja gua sendiri sih Di gereja Ortodoks Khususnya gereja ortodoks Emang dilarang Karena Ada beberapa Konsili gereja yang Melarang hal itu Walaupun Sebenernya ini juga Enggak di Enggak Enggak apa ya Enggak diwajibkan oleh seluruh gereja ortodoks Ada beberapa gereja ortodoks juga yang Sudah tidak mewajibkan hukum ini lagi Nah Ini kayak Ngebingungin kan Iya tapi kalau gereja lubatu kan Waduh Makanan utama saksang Tentu kan Nah Kalau gak ada saksang Sebenernya ini menurut gua Kasusnya sama mirip kayak Kerudung Mantil ya Iya itu ada Bahasanya sendiri Cuman gua mau jelasin sebentar Kerudung kan Emang awalnya Sama Apa namanya Gereja waktu zaman paralelus kan Diwajibkan banget Pokoknya kalau mau masuk gereja Eh Kalau mau ibadah Dalam perkumpulan jemaat Wajib pakai penutup kepala 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 iya Penutup kepala Nah Tapi akhirnya Seiring berkembangnya zaman Banyak gereja-gereja Kristen juga udah tidak Melaksanakan tradisi itu lagi Dengan alasan Kita harus lihat dong Konteksnya kayak gimana Nah di gereja ortodoks sendiri yang terkesan kayak Harus wajib banget kerudung Gak semua gereja ortodoks Semua wajib banget kerudung Tapi kalau di gereja ortodoks gua Gereja ortodoks Rusia Wajib banget pakai kerudung Lu kalau udah Masuk selangkah di gereja Perempuan wajib Wajib pakai kerudung Jadi Dalam ini memang ada Perbedaan penafsiran Dan ada yang bilang Kita harus ngelihat konteksnya Dan ada yang bilang Ini masih harus dilaksanakan Nah tapi gimana cara kita menyikapin ini ya Namanya perbedaan dalam suatu Komikiran Komunitas itu Tapi Wajar Kalau di gereja luteran sendiri sih Dasar dalilnya Kenapa boleh makan darah Karena Kata Tuhan Yesus Apa yang haram itu Yang keluar dari mulutmu Bukan yang masuk ke dalam mulutmu Nah tapi itu masalahnya Kita harus melihat Ya itu harus Konstektualnya harus dilihat dulu Jadi ini Makanya banyak tradisi Tradisi masalah Kasus ini Intinya kita mau ngasih tau Kalau ada yang masih ngelarang Dan ada yang Udah gak papa Dan ini udah 2000 tahun ya Jadi Wajar Wajar lah Jadi Tidak Tidak Tidak